Kodam 17 Jendrawasi Jayapura akan memberikan bantuan kepada Polri guna pengejaran kelompok separatis bersenjata di Lani Jaya, Jayapura. Dalam aksi penembakan beberapa hari lalu, kelompok separatis bersenjata ini menyerang Polres Lani Jaya, Jayapura. Panglima Kodam 17 Jendrawasi Mayor Jendral TNI Christian Zebuah mengatakan jumlah personel yang dikirimkan ke Kabupaten Lani Jaya dikonsentrasikan ke pusat-pusat kelompok sipil bersenjata. Dan akan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok separatis bersenjata. Aksi penembakan kemarin mengakibatkan dua anggota Polres Lani Jaya, Jayapura tewas, Bribtu Zulkifri Nurbianto Putra, dan Bribdayoga Ginuni. Selain menelan korban jiwa, kelompok separatis bersenjata juga merampas empat pucuk senjata api laras panjang, senjata milik polisi. Ya, kita menyepakati Kodam TNI khususnya akan memberi perbantuan kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaku penjahat yang bersenjata yang telah mengorbankan sesudara kita kepolisian dua hari yang lalu. Terima kasih.